woyoo Rio disini ini video recordingku yang paling pertama dan mungkin no music kali ya atau dikasih musik deh kasih musik buka patchnya dulu screennya kita kasih musik kecilin oke sudah so di stream yang sebelumnya there is trouble nah sekarang mau membetulin karena enggak bisa ditontonkan waktu stream tepatnya solusi yang mau diambil itu harus lewat record jadi ya mau gimana lagi dan kebetulan ukurannya 1080p aku enggak tahu nanti ini butuh upload waktu berapa lama patah don't care lah kali ini yang penting masalahku selesai dulu Nah jadi kalau aku mau stream itu aku masuk channel dashboard dulu atau studionya dulu terus tadi itu troublenya yang ini life setup error itu nah ini nanti mau main lagi mau life lagi harapannya kalau udah selesai nah karena itu kita siapin buat life yang nanti life yang nanti cara aku setup tuh seperti ini aku masuk ke konten aku ke life kemudian data terakhir yang mau aku bawa ke life yang terbaru aku ambil disini di dashboard aku buka go life yang disini ini kalau nggak salah mouse kena semua ya mouse kena semua kemudian aku contek yang disini kebetulan yang ini yang nanti mau dibuat tuh aku cek skuku ke-19 deskripsi nya yang ini udah tinggal klik paste dan ini public ini gaming untuk kategori gamenya apa masukin counter-strike global versi 2012 thumbnailnya tak samain semua karena aku belum menggarep thumbnail untuk setiap occasionnya gonta gantinya jadi tak samain semua dulu di stream sebelumnya yang live setup error itu aku membuat kategori baru nah nanti video ini yang aku buat ini masuk ke situ tapi untuk nanti yang live nya aku taruhnya disini noob routine sudah 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 terus text taggar itu cukup penting ya jadi harus dibuat aku menggunakan data sebelumnya masukkan tinggal pasti saja sudah Indonesia Indonesia certification untuk close itu ambilnya yang kedua apa diskonten has never air on television in the US recording day tanggal 24 location-nya Indonesia terus untuk exposure awal lebih baik pakai kreatif Kamen kenapa apa ya nyebutnya ya building dulu nah udah di save yang option lainnya itu biarkan default kalau sudah biarkan begini saja ini analitiknya ini stream healthnya ini stream settingnya nah sekarang ke yang Facebook satu ini nih yang nggak beres dari tadi aku masuk ke meta business suite tempat aku ngelola patch seria bersama game stream kemudian disini aku masuk ke go live aku pilih yang go live kemudian aku pakai stream software bukan yang webcam pakai stream software nah disini mau dikonekkan di prism live live studio koneknya di my channel titiknya ini ini kebetulan kan eh aku pakai prism versi berapa ini nah video ini aku lupa seri yang berapa ini bersem live studio yang berapa ini aboutnya mana toh nah 314 ya 3.1.4 ini udah major 3 revision 1 terus minor 4 dan technical nah yang dibaca bisa 314 nya aja oke 5 menit dengan background musik sekarang mau bangun ad channel nah kalau yang yang otomatis Facebook channel ini itu diminta login gitu diminta login dan itu masuknya ke konten kreator account bukan konten kreator page nya jadi channel at custom rtmp nah tinggal dipilih di Facebook nah ini bener nggak live api bla 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 nya seringnya seringnya tadi aku pakai yang Facebook itu rewel lihat di rtmp nya ini persistent nah ini server url nya url or drive yang bila kan bacanya live api terus 443 rtmp gitu kan ini kalau di Facebook live api 443 rtmp ini kan udah bener nih udah bener nih tapi buat jaga-jaga kita copy aja dulu kita pakai user input stream name Facebook jadinya langsung otomatis kebawa ke Facebook tapi kita bisa ngeklik ini juga dia langsung baca dan ini bisa di update nah stream key jelas ambilnya gini reset reset buat minta baru kan belakangnya nggak kelihatan tuh kelihatan ya sekarang ya jadi reset lagi hehehe shopee oh alah reset lagi kelihatan nggak apa-apalah kalau sukses nanti aku buka lagi ini sudah ini stream key nya jadi orang pakai stream key ini selalu bisa masuk ke page ku hahaha tapi ini cuma buat testing kalau ini sukses ya sukses kalau nggak ya sudah nah yang youtubenya nggak aku lempar dulu hahaha ini mau tak coba lempar ke stream key ini nah ini aku nyebutnya ceria stream karena page ku ceria stream online oke emm kita sama-sama coba live ya di facebook go live kondisinya ada record tapi ini testing gitu go live nah masih belum mau saudara-saudara kenapa kamu connect video source sudah terus weh mentah lagi nyebutnya testing error live wah save connect video source sudah complete video detail dan sekarang sudah bisa live hahaha kalau sudah bisa live otomatis sudah kelempar live berarti nanti di setelah video ini aku akan live lagi setelah aku ngereset ini terus tadi ternyata caranya ini di copy jadi aku menggunakan manual yang langsung kelempar ke facebook nya ini nanti tinggal aku pakai aku cukup ngereset aja nah ee live nya otomatis gak perlu kulakukan ya otomatis gak perlu kulakukan karena tinggal di go live yang penting sudah connect begitu saja oke so begitu recording untuk solution ya gak tahu ternyata mau nih udah udah mau nih pakai manual jadi gak pakai auto walaupun isinya sama ini nanti aku reset jadi temen-temen gak bisa pakai yang lama hahaha yang ini mau ini udah beda ini langsung bisa oke ee tak pasin 10 menit aja video 10 menit buat di upload di youtube di bagian perbaikan gitu jadi tadi add account nya disini menggunakan yang manually add gak pilih dari yang bawaannya facebook sudah ada isinya gitu jadi live nya di finish aja record nya masih jalan ini tadi aku pilih yang manual isi sendiri nongol jadi facebook generate stream key aku pilih yang persistent reset-reset-reset dulu aku copy aku lempar terus mau go live nya sudah nongol tadi terus post detail nya aku isi connect video storage nya sudah beres gitu live oke thank you pohon buat perhatian nya begitu solusinya aku tadi asal pilih edukasi ya ya mau gimana gitu aku nyelesaikan buat punya aku sendiri sebenernya semoga juga temen-temen yang lihat semoga bisa membantu nanti aku sesuai untuk judulnya dan sebagainya oke thank you selamat sore have a good day terima kasih terima kasih